Mengampang, karena memang sifat dasarnya Prasi itu tinggal mengulang dari yang pertama kedua. Tapi karena ada konsep baru yang dihasilkan, jadi reaksi Prasi ini juga harus diperlihatkan yang baru dari yang sebelumnya, karena belum pernah dihalangin sebelumnya. Dari situ saya juga harus membentuk kira-kira ekspresi yang muncul seperti apa, dan makanya kenapa penonton pun juga akan mendapat pengalaman yang berbeda karena kondisi yang dialami Prasi ini beda lagi. Jadi buat saya ini tetap PR, satu tantangan, bagaimana menunjukkan acting yang berbeda dari itu. Terima kasih. Berkawinan tapi sudah dewasa, enggak, menurut saya enggak, dan ini saya tidak mau review terlalu banyak, nanti takut baru dia. Di sini ada karakter Nadia yang dia sudah 14 tahun, itu masa remajanya, menurut saya ini family movie. Dan Disney Plus, Hotstar, Disney Plus itu family movie. Jadi menurut saya ini masuk banget dengan Disney Plus. Karena mereka juga sangat selektif untuk mau ambil alami ini, harapan mereka ini salah besar yang jadi anchor lah dari fenomen Indonesia salah satu. Saya ingat ini topok family movie. Saya kalau ngomong ini kategori family. Masuk ke sumber. Kalau kolomnya harus berkembang-kembangan remaja. Karena saya melihat bahwa justru yang post office, ya kan, yang post office, biotik-biotik terutama, itu rata-rata itu beragam, cerita-cerita itu beragam, yang tidak, tidak melulu itu bicara tentang anak muda. Misalnya, tetangkanlah stand up, itu berbicara tentang anak muda. Tapi tidak berbicara tentang bodi anak muda, tapi orang-orang yang berusaha untuk bekerja. Ya kan, satu. Terus di age of marriage. Di age of marriage, coba ya, teman-teman. The world of marriage. The world of marriage itu apa? Itu, itu, cerita anak muda. Itu, cerita orang-orang menikah, terus ada pelakor, terus bagaimana kita melihat bagaimana gosip-gosip Twitter tentang pelakor, tentang istri simpanan, dan sebagainya itu. Apa namanya, masalah pribadinya, kaisang saja, jadi viral. Apakah itu kan masalah, apakah itu hanya masalah kemasan? Enggak. Jadi, milenial saat ini, itu justru pemberontakan terhadap modernisme. Modernisme yang sifatnya, kok kita gosu. Kok kita gosu itu kan, aku berpikir, maka aku ada. Ya kan. Jadi, logika, itu tuh miliknya, miliknya, miliknya modern. Logika ya. Logika itu miliknya modern. Yang ditentang oleh anak-anak milenial. Nah, anak-anak milenial sekarang ini, justru out of the box, dia mencari sesuatu hal yang di luar logika. Ya, makanya industri game maksudnya. Industri game bisa di, apa namanya, di, apa namanya, di, apa, dikonsumsi dengan baik. Industri legis, itu dikonsumsi dengan baik. Karena, dianggap begitu, mereka lelah dengan sesuatu hal yang logis. Karena orang tua mereka, selalu memaksakan logika kepada anak-anak mereka. Sehingga, dikonsumsi dengan ini harus semangat berbicara dengan sesuatu hal yang tidak logis sama sekali. Sesuatu yang religius, sesuatu hal yang di luar logisnya mereka. Nah, karena itu, maka, kemudian, saya juga heran, ketika menerima skenario ini, menerima cerita ini, dari Pak Mas Managia dan Pak Marta, dan juga cerita waktu itu. Terus menerima sepatu yang ini, saya sendiri juga heran. Karena, buat saya, ini cerita yang, apa ya, yang membalik semuanya. Karena itu, saya membutuhkan berita untuk menitra dari film ini, karena ini cerita tentang perempuan. Bagaimana, ketika seorang perempuan menghadapi seseorang yang, dari masa lorinya datang. Kalau saya istradaranya, pasti akan ada nilai lelaki-laki saya akan masuk di situ. Ada igunya lelaki-laki saya yang akan masuk di situ. Akhirnya, saya meminta cerita untuk, apa namanya, untuk menitra dari sese perempuannya itu, buat saya, harus lebih menansi dari sini. Gitu. Dan, kenapa saya bilang ini karma, gitu kan. Jadi, kalau seorang, kalau seorang lelaki-laki, keluar dari rumah, dan pulang, ternyata dia bawa istri. Itu seorang lelaki-laki, ya. Itu lho. Ya kan. Tapi, ketika seorang perempuan, keluar dari rumah, harus izin suaminya. Kalau nggak izin, kan dosa. Ya kan, keluar dari rumah. Dan pulang, bawa rahasia dari luar. Itu dosa besar. Gitu lho. Itu dasar besar. Nah, kita sudah berbicara soal itu. Gitu lho. Di development ini, kita berbicara soal itu. Gitu lho. Nah, itu yang akhirnya kemudian, perang Mas Ras dengan perang Merus, itu harus menjadi dua hal yang berbeda. Dan menariknya, di dalam Islam ada. Kita selalu melihat bahwa, yang bergagak adalah perempuan. Perempuan, tidak. Apa namanya, perempuan milik irian sama cowok, itu bergagak. Itu ada. Itu, wah, soalnya alian itu banyak sekali hukum, sebagainya macam. Tapi kita lupa, atau lagi-lagi juga, pada harga kaitan, hukum-hukum, yang juga lebih berat ternyata, ketika dia melakukan tindakan, khusus kepada perempuan. Gitu kan. Ini yang kita keluarkan. Ini yang kita, apa namanya, kita tampilkan. Jadi, justumlah kita tidak berbicara tentang poligami di sini, tapi kita justumlah berbicara tentang poligami di sini. Di surga, di surga. Jadi, jadi, jadi kalau ada yang mau nonton film ini, ini bukan tentang poligami, ini tentang film, tentang poligami. Bagaimana, ketika seorang perempuan, datang ke rumah, eh, ternyata, kata apa, kata amran, jangan-jangan dia belum cerai. Jangan-jangan dia sudah pakai suaminya dulu, terus kemudian, menikah sama mereka. Jangan-jangan poligami. Bukan poligami, di surga ada poligami. Nah, bocoran sedikit aja itu ya. Fas. Bocoran. Fas. Saya nambah ya. Sorry, menarik apa dikatakan, saya setuju. Dan saya sudah bilang sama keluarga saya, nonton. Ya, nggak semua film, bukan berarti ini film yang di, dinonton sama keluarga saya. Enggak. Jadi, saya sudah bayangkan, ini kita nonton. Biarpun saya non-muslim, saya akan relate, beberapa adegan. Itu yang menarik. Jadi, menurut saya ini sangat-sangat, family movie, apilnya, ada. Tadi sana itu. Silahkan. Oh, harus di, enggak berita dong. Tadi kan, yang menarik adalah, kenapa itu pilih Pak Rita, karena biasa perempuannya itu keluar gitu, enggak. Sorry. Ada satu adegan, ini saya bocor, karena bener-bener keren sekali deh, berita. Dia bocor, tapi iya sih. Gak bocor, tapi halus. Iya, tapi banyak bocor. Jadi, mas Tomos, thank you ya, tadi untuk my lecture, bilang orang coinya, terima kasih dukung, mudah-mudahan bayar loh, bukan lewat, gendang, jangan lalu banyakkan, atau gratis juga ada, kan, di sebuah, tapi please, kita streaming harus ini. Nah, Prita, Prita buat di testcamp, adegan, adegannya menarik sekali, antara anak, dua anak, dan orang tuanya, saya enggak akan review, itu segitu menarik, sampai harus ada development, yang tadinya enggak direncanakan. itu ada, itu titipannya, tidak tersebut, ceritanya langsung. Itu, ini internal, ini memungkini, kan selalu biasa, kalau kita mau buat, bikin film, ada sebuah darah baru, ada nomor bertahun-tahun, pahili kerja, waktu itu, saya pun juga seperti itu, itu selalu ada, namanya tes kamera, itu, ya, bukan tes kamera, benar bukan tes kamera, tapi tes adegan, tes adegan, atau segala macam, nah, pada saat tes kamera, ya, janjinya saya akan datang ke lokasi, tapi saya enggak datang ke lokasi, 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 setelah selesai semuanya, biar-biar menghadapi sendiri, apa, kalau macam, kalau macam, nah, setelah itu, dikisahin ke Pak Manos, oke Pak Manos, pede, kita syuting, nah, pada saat syuting, adegannya sama, tapi ternyata lebih bagus, tidak sekatnya, jadi pada saat adegan di syuting, itu justru maling dibuat, dan adegan di syuting, saya enggak datang ke lokasi, jadi adegan syuting ya, diambil, pakai adegan di syuting, yang dimasukkan di syuting, itu sebagainya, jadi kayaknya, lama-lama bocor beneran ya, hahaha, setiap, bocoran boleh gak? oh boleh beneran, ada lagi Mbak Astag, baiklah, bocor halus, bocor-bocor, banyak bocornya ya, oke Mas, maksudnya sih, cuma menutup dengan set quotes aja, apa tuh Mbak Astag? cinta seperti apa, yang harus kita pertahankan? oke, cinta, yang dihantar pada kenangan masa lalu, atau cinta, yang menawarkan, keisjayaan masa depannya, ya pasti, cinta itu Pak Astag, terus di tangan-tangba stabil, karena, di Gisti Press Hotel, ada surga yang terlalu, bukan tiga, teman-teman, terima kasih banyak, makasih, kamu mau bicarakan Mbak, ayo, aku tuh, aduh, oke, oke, mau yang mana dulu nih? enggak sih, sebenarnya cuma mau nambahin bahwa, sebenarnya kan Mas Hanung bilang, katanya ini sutradarus perempuan, karena ada suara perempuan yang mau diangkat, gitu, dan rasa perempuan. iya, jadi sebenarnya, ini kesempatan untuk membuat, bahwa perempuan punya suara ketika, ketika apa ya? ketika ada hal, memang, itu tadi, bahwa, apa-apa perempuan selalu dorhaka, apa-apa perempuan selalu dikaitkan dengan, kedurhaka, kedurhakaan, terhadap, laki dan suami itu, tapi, di sini, di kasih ruang untuk, kayak apa sih sebenarnya, itu bisa bicara, pasti di bawah dasar-dasar agama, tapi tidak di kasih kesempatan untuk ngomong, kayak apa sih gitu, nah itu sih sebenarnya, lebih banyak ngobrolnya, justru sangat cacat sih sebenarnya, jadi, apa yang pengen, cacat tampil kan, seluruhnya meros, dan, apa yang sudah dikasih kisi-kisi, sama Mbak Asmar, sama Mbak Asmar, sama Mbak Sanu, jadi itu sih sebenarnya, tapi pokoknya, makanya jelas, itu gak bisa ngomong, beneran sih, saya bisa bikin, gak bisa ngomong, lebih baik banyak bekerja ya, tetap bicara ya, baik-baik, terima kasih Mbak Rita, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,